Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya selamat siang selamat sore dimanapun kalian berada kembali lagi dengan saya di channel online lecturing pada slide kali ini saya akan menjelaskan atau akan memberikan sedikit penjelasan tentang instrumen penelitian kualitatif oleh Muhammad Nurianto Oke supaya tidak terlalu panjang nanti durasi videonya kita langsung saja ke materinya yang pertama ada ini satu-satunya harus kalian ketahui ya satu-satunya instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri Hai paham ya dari satu kalimat ini ya instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri atau kita sebut sebagai human instrument atau instrumen manusia Hai oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan di kalau di penelitian kuantitatif instrumennya banyak sekali nanti kita harus menyusun angket harus menyusun apa namanya tes harus menyusun skala harus membuat apa kalau di penelitian kualitatif instrumennya ya peneliti itu sendiri nah pertanyaannya perlu nggak dilakukan validasi kalau instrumennya adalah penelitian kalau instrumennya adalah peneliti itu sendiri jawabannya adalah perlu sekali nah pertanyaannya kan instrumennya manusia peneliti itu sendiri bagaimana atau apa saja yang dicek kevalitan dari seorang peneliti itu banyak sekali kita bisa mengecek validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif apakah peneliti itu faham betul apa belum itu harus kita pastikan kemudian penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti saya sering katakan kalau kita tidak mahir atau tidak ahli dalam satu bidang maka kita tidak boleh meneliti sesuatu nah ini juga harus diuji kevalitannya kemudian kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian karena penelitian kualitatif itu prosesnya panjang dan lama maka kesiapannya juga harus diuji dulu kemudian peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian kemudian dia nanti juga memilih informan sebagai sumber data kemudian melakukan pengumpulan data kemudian menilai kualitas data kemudian analisis data menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya jadi peran peneliti di penelitian kualitatif itu sangat sangat vital mulai dari dia nanti berperan sebagai instrumen juga berfungsi menetapkan fokusnya seperti apa dia juga yang memilih informan dia juga yang mengumpulkan data dia juga yang menguji keabsahan data dia juga yang menganalisis dan menafsirkan data sampai menarik kesimpulan itu semuanya dilakukan oleh peneliti maka keandalan atau validitas orang peneliti kualitatif itu harus diuji coba dulu tadi di slide sebelumnya sudah saya katakan yang harus dicek adalah satu paham gak dengan metode penelitian kualitatif yang kedua punya wawasan gak terhadap bidang yang sedang dia teliti yang selanjutnya siap gak peneliti itu untuk melewati proses penelitian itu jadi meskipun tidak ada instrumen secara khusus ya nanti ada instrumennya alat bantunya ada bisa menggunakan tabel pengamatan bisa membuat draft wawancara bisa menggunakan kamera menggunakan tab recorder menggunakan buku catatan itu instrumen pembantu di penelitian kualitatif tapi instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri nah karena instrumennya adalah peneliti adalah orang kita tidak punya alat ukur yang pasti pasti ada kelebihan dan kekurangannya kelebihannya apa kelebihan peneliti sebagai instrumen yang pertama peneliti dapat langsung melihat merasakan dan mengalami apa yang diteliti pada subjek yang ditelitinya kalau dikualit karena kita sebagai instrumen kita sangat dekat dengan subjek dengan objek penelitian kita dengan orang yang mau kita teliti yang kedua peneliti akan mampu menentukan kapan penyimpulan data telah mencukupi data telah jenuh dan penelitian dihentikan jadi tahu karena peneliti secara langsung terjun ke lapangan jadi tahu ini datanya bagus enggak ini datanya tepat enggak datanya sudah cukup atau belum datanya sudah jenuh atau belum jenuh itu artinya sudah tidak ada data baru kemudian kapan penelitiannya harus selesai dan dibuat kesimpulannya jadi penelitian kualitatif itu proses maka waktunya tidak bisa diprediksi kalau penelitian kuantitatif terjadwal sekali bulan ini menyusun proposal bulan besok membuat instrumen atau membuat alat ukur bulan besoknya mengumpulkan data bulan berikutnya analisis statistik bulan berikutnya menginterpretasi data hasil uji statistik selesai tapi kalau kuali tidak bisa karena ini merupakan suatu proses kemudian kelebihannya yang ketiga peneliti dapat langsung melakukan pengumpulan data menganalisisnya melakukan refleksi secara terus menerus dan secara gradual kemudian seperti ini maksudnya jadi penelitian kualitatif itu dari awal sampai akhir itu prosesnya tidak ada saat ini pengumpulan data besok analisis itu enggak bisa mulai dari kita awal menyusun proposal penelitian kita sudah bisa sekalian mencari data kita sudah bisa sekaligus membuat analisis data beda kayak tadi di penelitian kuanti ya urut dulu nah tapi kalau kualitatif itu beda sambil nyari data sambil kita analisis sambil kita nyari kemungkinan-kemungkinan baru sampai datanya jenuh kalau sudah datanya jenuh tidak ada data baru artinya berarti bisa dibuat kesimpulan nah itu kelebihannya kalau punya kelebihan pasti punya kekurangan banyak sekali juga kekurangan dari peneliti sebagai instrumen yang pertama sungguh sungguh tidak mudah menjaga objektivitas dan metralitas kita sebagai peneliti jelas ya kalau alat ukurnya itu berupa berupa alat yang kita buat dengan skala pasti itu akan sangat objektif misalnya seperti ini saya mau ukur panjang berarti pakai meteran meteran itu mau dipakai dimana saja kapan saja pasti pas tapi kalau kita yang menjadi alat ukur misalkan saya ada ada pertanyaan apakah A itu baik atau tidak nah ukuran baik dan tidak itu menurut standar peneliti itu sendiri maka sebelum kita meneliti sesuatu kaitannya di penelitian kualitatif tentu kita harus punya wawasan yang mendalam tentang apa namanya bidang yang sedang kita teliti nanti saya sambung di video berikutnya di analisis data kualitatif yang kedua pengumpulan data dengan cara menggunakan peneliti sebagai instrumen ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam menulis menganalisis dan melaporkan hasil penelitian peka enggak peneliti itu sensenya harus jalan oh ada seperti ini berarti maknanya seperti ini ada seperti ini maka maknanya seperti ini maka jangan dikira ya penelitian kualitatif itu mudah tidak apa saja harus tertulis ketika nanti jeningan wawancara orang yang di wawancara itu seketika menjawab sambil garuk-garuk kepala wah itu maknanya apa apakah dia tidak yakin dengan jawabannya apakah dia bingung apakah dia apa itu semuanya harus tercatat dan sebagai peneliti harus sensenya harus main harus pekan kemudian peneliti harus memiliki cukup kesabaran untuk mengikuti dan mencatat perbuatan-perbuatan yang terjadi pada subjek yang ditelitinya apapun yang dilihat apapun yang didengar apapun yang dilihat harus tercatat semuanya kalau sekarang mudah misalnya kita sedang observasi kita sedang wawancara kita bisa menggunakan kamera jadi bisa kita ulang-ulang lagi oh ekspresinya tadi ketika menjawab seperti ini itu bisa terlihat semuanya tidak kalau dengan di penelitian kualitatif jadi itu ya inti dari instrumen penelitian kualitatif adalah manusianya itu sendiri atau peneliti itu sendiri tetapi penelitinya harus di cek keandalannya dulu satu faham materi enggak dua faham metode penelitian enggak tiga siap enggak dengan proses yang pandang itu kelebihannya ada banyak satu bisa secara langsung ikut kekurangannya juga banyak sekali yang paling banyak nanti subjektifitasnya itu kekurangan dari peneliti sebagai instrumen adalah subjektifitas subjektifitas itu ya saya kira cukup jelas penjelasan dari saya kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di bawah di kolom komentar jangan lupa subscribe channel ini ya kalau kalian suka silahkan klik tombol suka dan bagikan kepada teman-temannya sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih